Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda Saudara, kita masuk ke segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama, Iran meluncurkan sedikitnya 180 rudal ke Israel pada selasa malam waktu setempat. Serangan ini akibat Israel terus menyerang Palestina dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Serangan rudal balistik Iran terlihat jelas di atas Jerusalem pada selasa malam waktu setempat. Serangan ini Saudara sebagai balasan Iran terhadap Israel yang telah menyerang kelompok Hezbollah di Lebanon beberapa hari terakhir. Selain itu, serangan Iran ini karena pihak Israel telah membunuh pimpinan tertinggi Hezbollah yakni Hassan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh beberapa waktu lalu. Sementara itu Saudara pihak Israel mengklaim serangan yang dilancarkan oleh Iran dapat diatasi dengan sistem pertahanan udara Israel. Perdana Menteri Israel bin Yaminit Tanyahu menyatakan Israel akan melakukan pembalasan atas serangan 180 rudal Iran yang dilancarkan ke wilayah Israel.